Selamat malam semuanya. Bapak-bapak ini sayangnya tidak ada ibunya ya. Hari ini kita mulai sesi perdana di mana kita membuat sebuah komunitas yang namanya adalah Serambi Inklusi. Kenapa kita kasih nama Serambi Inklusi? Serambi ini adalah pelataran di mana orang nyaman sekali untuk berkomunikasi, untuk saling berdiskusi, untuk saling tukar pendapat. Dan ada kata inklusi di situ. Bahwa semua orang bisa terlibat. Nah konteks inklusi yang kita akan bahas hari ini sebenarnya adalah warga negara berkebutuhan khusus. Jadi kalau ada istilah tentang anak berkebutuhan khusus, ya dari usianya sudah tidak terlibat. Tepat karena usianya sudah di atas 18 tahun. Sehingga kita gunakan terminologi yang paling ideal adalah warga negara berkebutuhan khusus. Nah saat ini memang kita bicara tentang satu isu yang sampai hari ini kita hadapi bersama. Di semua tempat, di semua negara, di seluruh dunia. Yaitu situasi pandemi COVID-19 yang terjadi. Pastinya akan berdampak pada semuanya. Tetapi sekali lagi, kadang kita melupakan khususnya pada teman-teman atau kondisi keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga berkebutuhan khusus. Atau warga negara berkebutuhan khusus. Nah sesi ini sebenarnya kita bicaranya adalah begini. Bapak dan Ibu, tidak mungkin kita bicara tentang mereka tanpa menghadirkan mereka. Nah di sini ada teman-teman yang kemudian warga negara berkebutuhan khusus yang memang duduk di perguruan tinggi negeri. Lalu juga ada orang tua dari warga negara berkebutuhan khusus. Nah ini yang membedakan komunitas kita ketika kita bicara tentang serambi inklusi. Kita tidak saja mewartakan mereka, tetapi mereka sendiri yang berbicara tentang pengalaman mereka. Saya kira itu pengantar dari saya. Lalu saya akan perkenalkan satu-satu di sini. Sebelumnya saya akan perkenalkan satu warga negara berkebutuhan khusus. Mana Abraham? Silahkan Abraham diperkenalkan dirinya. Nama saya Abraham Seraid. Dan pendidikan saya D3 Politeknik Negeri Jakarta. Bagus, terima kasih. Lalu berikutnya ada juga sebenarnya kita mencoba menghadirkan teman-teman warga negara berkebutuhan khusus. Tetapi mereka tidak hadir, tidak apa. Kita punya perwakilan dari orang tua. Bapak Rizakti, silahkan diperkenalkan. Pak, diperkenalkan namanya. Lalu putranya, usianya berapa. Lalu pendidikannya sekarang di mana? Silahkan. Perkenalkan nama saya Ake Cintaka. Orang tua daripada Rizakti Ramatika Cintaka. Program D3 Manajemen Pemasaran WNBK, Politeknik Negeri Jakarta. Yang saat ini sudah memasuki semester 6. Program D3 sedang melaksanakan program tugas akhir. Usia daripada Rizakti, kelahiran tahun 1997. Berarti tahun ini menjelang September akan datang, akan menginjak usia 23 tahun. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Sekarang, giliran Pak Ciwo. Pak Ciwo tolong diperkenalkan. Selamat malam, Pak Iyaw. Selamat malam, Pak Ciwo. Iya, iya. Nama saya Ciwo. Anak saya Ramadhan Nurahman. Sekarang usianya 22 tahun. Dua bersama. Kakaknya sudah kawin. Baru kawin sebetulnya. Pas sebelum kawin. Terus, tapi kakaknya perempuan. Begitu kawin, suaminya langsung ke Kanada. Jadi ya nggak ketemu ya. Karena melanjutkan sekolah. Nah, Ramadhan di rumah nyaris sendiri gitu. Sama ibunya. Karena ibunya juga baru pensiun. Jadi ya sehari-hari kerjanya di rumah. Iya. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Ciwo. Tadi ngomong-ngomong, Abraham belum ngomong nih. Abraham umurnya berapa ya? Kamu belum cerita ya? Umurnya berapa, Ram? Iya, benar juga. Umur saya 21 tahun. 21 tahun. Berarti kamu paling muda ya. Kamu anak berapa dari berapa bersaudara? Ram, punya adik? Ya, anak pertama dari berapa bersaudara, punya adik satu. Baik. Baik. Kalau gitu, kita sudah ada warga negara berkebutuhan khusus. Ada juga orang tua. Lalu juga ada pelaku di dunia pendidikan. Ya, saya mau perkenalkan. Ada dua orang di sini. Silahkan. Salah satunya adalah namanya Pak Jamal. Nanti perkenalkan sendiri dan kemudian Pak Ija. Mereka berdua adalah pelaku di dunia pendidikan khusus. Tapi bukan di tingkat dasar, menengah, atau atas. Di tingkat perguruan tinggi. Silahkan Pak Jamal, perkenalkan. Baik. Terima kasih Pak Datta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Muhammad Jamal Al-Baqri. Saya mengajar di program studi manajemen pemasaran untuk warga negara berkebutuhan khusus. Dari mulai tahun 2013 ya. Lalu saya juga memberikan training juga di beberapa tempat di boarding school. Yang di situ juga untuk fase usia remaja dan dewasa. Itu yang saya lakukan. Dan saya bergabung juga di Biro Psikologi HOP Konsultan Indonesia. Di mana tugasnya adalah bagian mengasesmen karyawan di beberapa perusahaan. Itu Pak Datta. Baik, baik. Selain sebagai praktisi juga ternyata disiplin ilmu Pak Jamal adalah psikologi. Dan sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Kalau begitu terima kasih Pak Jamal. Sekarang Pak Ijal. Pak Ijal juga seorang praktisi dan juga seorang pen... Tolong diperkenalkan Pak Ijal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bapak-bapak semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Betul, saya juga aktif di perguruan tinggi manajemen pemasaran bagi warga negara berkebutuhan khusus. Sampai saat ini. Sejak 2016 ya. Untuk background sendiri, sebetulnya saya backgroundnya adalah seniman. Saya studinya di Institut Kesenian Jakarta. Saya juga masih aktif di... Ngajar di program studi seni teater di Institut Kesenian Jakarta sampai hari ini. Jadi saya rasa memang di manajemen pemasaran bagi warga negara berkebutuhan khusus ini masih ada relasinya sebetulnya dengan apa yang saya lakukan selama ini di lingkungan kesenian. Saya rasa mungkin begitu saja untuk memperkenalkan sekilas tentang background saya. Terima kasih Pak Darta. Baik. Terima kasih. Berarti sudah lengkap. Kita akan mulai diskusi kita. Boleh pada tanya ke Abraham. Abraham siap menjawab? Karena kita akan bicara tentang sebenarnya situasi pandemi ini sekarang ini. Iya. Oke. Ngomong-ngomong Abraham tahu enggak apa itu pandemi COVID-19? Itu adalah satu keluarga besar virus yang menginfeksi seluruh pernafasan bagian atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu sih. Itu sih simpulnya sih gitu. Bagus. Bagus. Terima kasih Abraham. Sekarang Pak Darta mau tanya ke Cakai ya. Iya Pak. Kalau dari Cakai sendiri bagaimana? Tadi pertanyaan Pak Darta sama. Pertanyaan Pak Darta ke Abraham adalah apa sih yang kamu ketahui soal pandemi COVID-19 ini? Kalau dari Cakai bagaimana? Menurut saya pandemi itu adalah wabah penyakit. Karena kan banyak orang-orang yang khawatir. Karena kan kenapa disebut pandemi? Karena kan kalau kita keluar itu bisa membahayakan kesehatan kita. Dan lagi kenapa orang-orang bilang, orang-orang minta semuanya kenapa di rumah? Karena demi kebaikan kita atau kesehatan kita. Itu dari saya. Terima kasih. Bagus. Kalau gitu jawaban dari Abraham dan Cakai tepat sekali. Apalagi tadi Abraham sampaikan. Wah ini wabah ini. Lalu bisa menjangkiti semua orang. Cakai juga bilang begitu membahayakan orang lain. Nah sekarang Pak Darta mau tanya. Apa upaya atau usaha dari Abraham dan Cakai untuk menghindari terjangkitnya pandemi atau malah virus COVID-19 ini. Kita mulai dari Cakai ya nanti Abraham. Biasanya kalau wabah seperti ini, kadang saya olahraga atau membersihkan diri demi membersihkan diri supaya menghindar dari penyakit selain. Bukan hanya COVID-19 aja semuanya. Demi kesehatan kita. Karena setiap hari kan saya sering banget olahraga. Biasanya kan lari pagi sebelum mandi kayak gitu. Bagus. Berarti Cakak berusaha menjaga kesehatan tubuh dan imunitas ya. Kalau dari Abraham bagaimana Abraham? Kalau aku sih simpelnya itu jaga jarak minimal satu meter. Terus kalau perlu, apa tuh? Angan ini nggak boleh nyentuh muka gitu. Terus usahakan pakai masker. Terus ya. Olahraga teratur, cuci tangan kalau bisa. Bagus. Bagus. Sangat lengkap ya jawaban dari Cakak dan juga jawaban dari Abraham. Ingat untuk menjaga kebersihan. Sering-sering cuci tangan. Nah sekarang ada pertanyaan lanjutan lagi. Nah dulu sebelum pandemi biasanya rutinitas kamu apa? Oh paling bentuk seperti biasa Pak. Aktifitasnya ya Bram. Ya itu aktivitasnya ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi Bram aktivitasnya apa? Kuliah, berangkat kuliah setiap hari? Iya, berangkat kuliah setiap hari ya itu ya. Dari hari Senin sampai hari apa Bram? Biasanya dari hari Senin sampai hari Kamis. Tapi kadang-kadang hari Jumat gitu. Oh jadi sehari-hari sebelum pandemi Abraham kuliah. Selain kuliah apa lagi? Kalau kuliah biasanya berangkat sendiri atau diantar Papa, diantar Mama? Berangkat kuliah sendiri Abraham? Oh sama Mama. Berangkatnya sama Mama. Biasanya Abraham kuliah diantar sama Mama. Begitu ya Bram ya? Cakra? Cakra rutinitasnya sebelum pandemi? Berangkatnya, berangkatnya. Rutinitas sebelum pandemi sama juga. Kayak Abraham kuliah kadang. Jangan-jangan. Bagus, bagus. Berarti rutinitas Abraham dan Cakra sebelum Cakra, sebelum pandemi ini adalah kuliah. Dari Senin sampai Rabu, kadang hari Jumat. Diantar sama orang. Nah sekarang ini setelah pandemi, masih bisa kuliah atau belajarnya bagaimana? Perubahannya bagaimana Cakra? Saya ke rumah guru saya, kalau misalnya waktu itu kan saya ngerjain TA yang belum atau sudah biar lebih, biar enak, biar gampang, biar cepat. Ya selama pandemi ini Cakra juga berhubungan atau berkontak dengan dosen ya. Bisa datang ke rumah, bisa telpon gitu ya. Kalau Abraham, bagaimana Abraham? Ya karena udah gak bisa kuliah lagi. Ya terus gimana caranya? Nanti kalau ada tugas gitu. Bisa kontak dosen gak? Bisa telpon dosen gak? Bram? Ya bisa. Bisa ketemu dosen juga Bram? Tapi gak bisa secara langsung. Paling cenderungnya kayak ada perantaranya alat bantu komunikasinya. Oh bagus. Berarti lewat Zoom, lewat WhatsApp, begitu ya Bram? Iya kurang lebih. Tapi paling sering WhatsApp lah. Kalau Zoom kayaknya gak sering. Oke berarti bagus. Nah sekarang Pak Darta mau tanya perasaannya. Abraham sama Cakra. Sama Cakra ya? Perasaan Abraham dan Cakra selama pandemi ini. Atau dibandingkan enak yang sekarang atau enak sebelum pandemi? Perasaannya gimana? Walaupun waktu itu kan saya waktu pandemi kan saya belum terima karena kegiatan, mau belum bisa kemana-mana. Tapi sekarang walaupun pandemi kemana-mana tapi walaupun udah mulai kemana-mana tapi udah mau memakai masker atau cuci tangan supaya tidak terkena orang bisa hindari banyak orang atau keramaian. Bagus, bagus. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong Pak Darta mau tanya. Caka kangen gak sih? Bisa kumpul lagi, ketemu lagi sama dosen, sama teman-teman ya kuliah bareng. Kangen gak? Kangen. Pasal kan kita semoga aja nanti kalau bisa ngumpul-ngumpul. Kangen ya? Iya. Bagus. Kalau Abraham? Ya cukup lah. Cukup banget. Cukup kangen? Ya cukup. Lebih enak mana? Lebih enak sekarang atau sebelum? Sebelum Pak. Sekarang itu? Ya setelah pandemi ini lebih. Oh sebelum. Berarti kangen ya karena bisa ngobrol. Terima kasih. Ya Abraham Caka sudah sampaikan pengalamannya terkait dengan kondisi dan situasi pandemi. Gak lengkap kalau kita gak tanya ke orang tua. Pak Ciwo, kalau dari orang tua sendiri bagaimana situasi dan kondisi yang dihadapi sekarang ini? Pak Ciwo? Ini karena udah terlalu lama ya hampir berapa nih? Empat bulan gitu. Jadi biasa gitu. Memang awalnya berat gitu. Tapi lama-lama ya udahlah kita ambil hikmahnya aja. Terus anak-anak juga. Alhamdulillah juga. Tetangga juga. Kadang-kadang biasanya kita bersalam-salaman. Di jalanan ketemu rumah di komplek ya. Sekarang itu sombong. Jadi cuman dada-dada aja. Dari jauh cuman main mata juga gitu aja. Jadi gak bersentuhan. Nah anak-anak juga sih saya ajarin. Kayak Rama anak saya gitu. Jangan sekali-sekali menyentuh. Kalau keluar pakai masker. Pulang cuci tangan. Apapun pulang cuci kaki. Ganti baju. Pokoknya protokol itu kita buat. Karena kita kan gak tahu ya. ODT apa-apa gitu. Di luar kita juga gak tahu. Jadi sebetulnya ya dalam kondisi seperti ini ya. Lebih banyak ngambil hikmahnya aja. Jadi kita nikmatin aja. Tapi tetap menjaga kesehatan. Terutama di rumah. Kadang-kadang rindu juga kita mau keluar. Jadi cari-cari alesan. Keluar rumah beli makanan keluar. Tapi juga kita bingung gitu. Ini gimana gitu. Supaya gak bersentuhan dengan orang gitu. Tapi juga kan orang perlu komunikasi. Kalau gak bersentuhan ya repot juga gitu ya. Sudah akhirnya pakai gojek lah ke rumah pesen. Tapi itu juga kita harus memikirkan gitu loh. Kita punya tangan tapi harus punya alat untuk mengambil yang lain. Jadi kayak zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan seperti primata. Dia kan gak bisa tangannya nyampe dia pakai alat gitu. Nah kita juga seperti itu jadinya gitu. Wah terpikir gimana ya. Tapi ya makin hari makin kesini makin kesini jadi terbiasa. Jadi kepo gitu apa-apa. Kepo terus apa-apa. Kita mesti bikin tongkat. Payung dipakai. Tongkat dipakai. Jadi kita ini sangat sibuk dengan peralatan yang kita buat sendiri. Hanya karena untuk melindungi diri sendiri. Nah seperti itu Pak Nerta. Baik. Baik. Terima kasih. Bapak Ciwo. Amin. Tadi pesannya juga jelas. Pengalamannya jelas bahwa memang ya sekalipun ada tekanan-tekanan seperti ini. Ya semuanya perlu dijalani. Dan kemudian juga akhirnya kita juga perlu. Tidak hanya belajar menerima keadaan. Ini kan begitu ya Pak Ciwo ya. Kalau dari Bapak Risakti bagaimana? Bagaimana pengalaman Bapak sendiri? Terhadap situasi dan kondisi ini. Khususnya dalam proses pendidikan. Putranya ya. Yang notabene adalah warga negara berkebutuhan khusus. Bagaimana Pak Risakti? Ya secara umum sih pendidikan anak-anak kami kan. Ya khususnya memang mengikuti perkembangan secara umum. Tidak itu nasional. Mungkin ya kita harus mengikuti apa adanya. Secara protokol kebijakan-kebijakan daripada pemerintah. Tapi demikian apa yang terlintas di pikiran kami ya. Bagaimana selanjutnya mungkin secara umum para orang tua yang lain pun pasti demikian. Mau kemana? Apa yang harus dilakukan? Itu kayaknya masih belum ada gamaran. Karena kan ujung-ujungnya kan biasanya setelah lulus ujian kan mencari pekerjaan. Tapi untuk yang warga negara berkebutuhan khusus semacam putra-putri kami ini kan harus ada terobosan tersendiri ya. Mungkin semacam itu makanya kita mengikuti ada salah satu waktu itu IAS, salah satu pecintaan komunitas anak-anak berkebutuhan khusus. Kita ikut seminar sehari bagaimana mencari peluang kerja setelah lulus dari perguruan atau dari sekolah. Itu kita cari peluang-peluang itu di mana gitu. Tapi saya lebih menekankan ke ini Pak. Kalau ini kan sekarang sedang diajarkan bagaimana di manajemen pemasaran khususnya program studi mereka ini. Diajarkan bagaimana berjualan, melakukan transaksi. Tapi lebih kepada online rupanya. Apalagi secara pandemi ini mungkin secara umum yang tadinya transaksi secara fisik kayaknya sekarang pun lebih banyak kepada online gitu. Apalagi ya semacam anak-anak kami ini programnya khususnya Rezaki ini kan lebih konsentrasi kepada komputer. Dan mungkin itu mendukung untuk programnya di online gitu sesuai bimbingan dosen-dosennya yang bersangkutan. Begitu Pak Darta. Baik Pak Rezaki. Jadi di tengah situasi pandemi COVID ini juga ternyata menimbulkan pertanyaan atau malah kekhawatiran mengenai setelah lulus pendidikan lalu apa yang akan dilakukan ketika situasi pandemi ini tengah berlangsung. Tetapi juga ternyata ada harapan di situ. Karena ternyata institusi pendidikan juga mengarahkan proses-proses belajar. Teman-teman warga negara berkebutuhan khusus ini secara virtual. Baik lewat online dan bahkan juga kemudian diajarkan strategi-strategi bagaimana caranya. Supaya bisa produktif misalnya melakukan yang namanya jual-beli lewat online. Nah sekarang karena di sini ada dua praktisi pendidikan dan salah satunya adalah Pak Jamal yang memang kemudian bidang studinya juga adalah psikologi. Pertanyaannya sekarang kita Pak Jamal dulu. Sebenarnya apa sih dampaknya pandemi COVID-19 ini khususnya pada area psikososial kita ini Pak Jamal. Kalau kita bicara kebutuhan perkembangan psikosial kita dengan adanya situasi pandemi ini sebenarnya apa yang bisa kita rasakan. Apalagi nanti kita bicara tentang warga negara berkebutuhan khusus. Bagaimana sebenarnya kondisi psikosial mereka. Silahkan Pak Jamal. Oke terima kasih Pak Darka sewaktunya terkait dengan apa yang dirasakan. Pada umumnya akan merasakan sebuah stres ya. Cemas, kecemasan. Kecemasan itu melandah bukan hanya untuk warga negara berkebutuhan khusus. Mungkin orang tua, kita pada umumnya semua. Ada satu hal pola yang ketidaksiapan pola perubahan gitu. Sehingga kita akan selalu berpikir khawatir. Baik luar, bertemu orang. Muncul sebuah kecurigaan di dalam diri masing-masing. Apakah lawan bicara kita ini terkena atau tidak. Khawatiran itu kadang menghantui. Ada satu sisi kecemasan itu yang lumayan cukup bervariasi. Cemas dalam segala hal. Dan cemas ini juga faktornya kan mungkin kegiatan yang biasanya geraknya agak mobilitas terhadap semua. Tapi ini ditentukan di rumah. Di rumah dengan aktivitas yang bersamaan dengan orang yang lebih dari satu mungkin. Entah adiknya atau takatnya berkegiatan. Nah kejenuhan itu muncul. Sehingga terkadang muncul beberapa emosi yang di luar kesiapan. Terkadang gitu. Sensitivitas terbangun. Agak sensitif. Karena diamnya di rumah. Agak terlalu lama, butuh waktu. Karena kan kita sempat mengalami PSBB itu tiga kali gak masalah. Yang ditentukan oleh Pemda. Nah itu lumayan juga. Gerak kita tuh bener-bener dibatasi. Dan itu kesadaran kita semua juga. Tapi titik kejenuhan itu bagaimana kita bisa mengalihkan hal tersebut. Untuk menjadi hal yang tidak terlalu kemas. Karena kecemasan itu cukup bahaya juga. Untuk diri kita. Tapi gini psikologi itu ketika kita merasakan satu hal. Di pikiran kita nanti bisa merambat ke fisik. Artinya ke medis. Akhirnya kita merasakan organ tubuh mana yang lemah itu diserang. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan atau memanage pikiran kita. Insya Allah bisa tidak kena. Jadi kadang-kadang penyakit itu mempengaruhi kan dari pola pikir kita juga. Itu sih Pak Darta. Betul. Ini menarik ya. Menarik karena apa? Ternyata terputusnya rutinitas kita dengan dunia luar. Lalu juga kemudian relasi sosial kita yang semakin terbatas. Itu ternyata memberikan dampak tidak hanya sosial. Tapi juga ternyata secara psikologis ya Pak Jamal ya. Makanya ada kecemasan, ada stres juga, rutinitas yang biasa dilakukan lalu tidak dilakukan. Kita melihat pandang warga negara berkebutuhan khusus sendiri. Mungkin kita perlu tanya juga nih kepada Abraham. Abraham, ngomong-ngomong. Stres nggak, Abraham? Yang biasanya setiap seminggu empat kali sekolah atau kuliah, berangkat kuliah diantar mama sekarang nggak? Stres nggak? Untuk saat ini nggak lah. Kayaknya nggak deh. Untuk saat ini nggak? Kalau sekarang nggak bisa keluar rumah stres? Iya. Atau senang di rumah aja? Nggak ada masalah? Kalau nggak bisa keluar rumah. Nggak juga sih. Kadang-kadang memang stres sih kalau di rumah tersebut. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Kalau dari Caka sendiri gimana? Waktu pertama PSBB itu atau pandemi, saya agak stres sedikit. Cuma karena berlanjutnya itu. Sekarang berarti udah terbiasa ya, Caka ya? Sudah terbiasa. Sekarang udah terbiasa dan bisa mengatasi. Nah, satu lagi nih. Kalau tadi kan dari perspektif Pak Jamal, apalagi di situ penemunya psikolog. Dan Pak Jamal ini juga sebenarnya calon psikolog ya. Sebentar lagi akan menjadi psikolog. Ada satu lagi nih. Dari Pak Ijal. Kebetulan Pak Ijal adalah pelaku pendidikan. Dia adalah dosen di pendidikan tinggi. Tidak hanya memberikan pengajaran bagi mahasiswa yang reguler, tapi juga bagi mahasiswa yang notabene adalah warga negara berkebutuhan khusus. Begitu ya Pak Ijal ya? Iya, betul. Nah, pertanyaannya sebenarnya begini nih Pak Ijal. Ini kalau kita bicara, tadi kan sebenarnya ada stresnya juga ya. Semuanya. Tidak hanya warga negara berkebutuhan khusus. Lalu dalam konteks layanan pendidikan ini, suka dukanya... Bagaimana, bagaimana Pak? Ini pertanyaannya simpel. Pertanyaannya simpel, sederhana. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kan layanan pendidikan harus terus diberikan tuh Pak. Suka dukanya apa ini? Apalagi yang dihadapi oleh Pak Ijal adalah warga negara berkebutuhan khusus. Apa ini pengalamannya? Iya, pastinya sih betul. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ciwo. Awalnya memang seperti yang dialami Caka. Awalnya memang shock ya. Hal ini kok tiba-tiba mengejutkan gitu. Pandemi ini datang dan merubah semua tatanan seperti itu ya. Jadi ada habit atau kebiasaan-kebiasaan. Bahkan secara personal, saya sebagai pengajar atau pendidik juga mengalami itu. Yang pertama adalah secara psikologi, saya merasa ada sesatu yang berubah gitu. Begitupun pendekatan ke teman-teman pada saat mengajar. Yang pasti sih ada yang hilang gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang hilang gitu ya. Ada pendekatan-pendekatan ke mahasiswa yang hilang. Dan yang menarik saat ini sebetulnya memang persis yang disampaikan oleh Pak Ciwo. Kita sudah mulai di fase yang mulai mulai coba mengakrapi suasananya gitu. Coba bergaul di situasi itu. Seperti halnya saya ada di dalam rumah ya saya manfaatkan apa saja yang ada di sekitar. Kalau saya harus berjumpa dengan tamu di depan pagar ya mungkin seperti itu. Artinya kita, saya sekarang secara pribadi mengalami situasi perubahan yang saat ini sedang saya akrapi gitu situasinya. Nah, begitu pun pada saat mengajar ke teman-teman ada yang hilang. Ada yang hilang itu yang menjadi kadang terasa rindu gitu. Teman-teman ini biasanya kita bertemu di kelas. Biasanya kita bersapa atau kita kadang suka bercanda gitu di kelas. Tapi sekarang semua itu dibatasi, terbatas. Jadi tidak sampai ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah seperti itu. Itu sebetulnya yang yang saya rasakan gitu sebagai pengajar. Tentunya memang lebih detail lagi untuk materi-materi atau pendekatan ke mahasiswa untuk mendeliver materi ajar. Itu sudah pasti berdampak gitu. Sudah pasti berubah sekali pendekatan. Seperti itu, Pak. Hanya memang yang perlu saya rasa memang yang perlu dikembangkan adalah bagaimana tetap berkomunikasi, tetap terkonek dengan mahasiswa-mahasiswi saya. Seperti itu. Baik, itu kata kunci yang menurut saya menarik sekali, bagus sekali. Di tengah situasi pandemi yang penuh tekanan karena berubahnya berbagai macam rutinitas dan kebiasaan, ternyata kita merasakan berbagai macam tekanan. Tetapi selama kita bisa komunikasikan itu mungkin kita lebih sehat lagi. Begitu ya Pak Jamal ya? Coba kita tanya ke teman-teman warga negara berkebutuhan khusus. Abraham dan Caka. Caka. Masih dengar pada Arta? Ngomong-ngomong kalau kamu pas sedih, lagi sedih, atau lagi gak ngerti mau ngapain, seperti itu. Ada teman untuk ngobrol gak? Kadang banyak. Ada teman untuk curhat juga? Ada juga. Bareng sama orang. Kadang-kadang. Kadang enggak ada. Kadang ada. Ini biasanya. Itu saya. Kadang biasanya kan kadang biasanya kan yang waktu ini saya curhat karena gak bisa kemana-mana. Kadang saya biasanya kadang ngomong sama teman kadang enggak atau paling ini dosen yang tanya soal TA. Kalau teman ada yang dikontak di WA seperti itu cerita bosan di rumah. Ada. Ada juga. Tapi agak ya padahal mereka pada sibuk waktu sebelum pandemi kan kepadanya kepada yang dikirin tugas. Kadang kadang saya ngontak kadang itu. Iya, iya, iya. Kalau Abraham sendiri gimana Abraham? Abraham jangan lupa mic-nya di Nah bagaimana Abraham? Ada teman untuk cerita gak? Iya, iya. Ada, ada. Atau lagi gak tahu mau ngapain di rumah ada teman gak untuk cerita? Iya, iya. Ngobrol sama mama sama papa juga? Gimana, gimana, gimana. Ceritain dong. Lewat apa? WhatsApp? Telepon? Zoom? Atau apa? Paling sering lewat WhatsApp. Bagaimana Abraham? Gimana ya? Oh, paling sering lewat WhatsApp. Iya, iya. Ya, paling ngobrolinya ya hal yang biasa-biasa aja sih. kayak mengenai kalau butuh kalau misalnya aku butuh jawaban gitu tanya gitu. Contohnya sih gitu sih. Gak sampai yang baru-baru amat. Baik. Iya. Nah, untuk lebih kemudian menegaskan kembali pengalaman dari teman-teman baik itu Abraham atau Caka. Ada baiknya kita menonton visualisasi mengenai apa-apa sih yang dirasakan oleh teman-teman warga negara berkebutuhan khusus ini ya selama situasi pandemi atau di tengah situasi pandemi. Mari kita lihat ya visualisasi atau malah kemudian rekamannya. Karena ini akan bisa melengkapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Abraham dan Caka. Mari kita putar. Kita nonton bersama sebentar ya klip mengenai apa saja yang dirasakan atau yang dialami yang disaringkan oleh teman-teman warga negara berkebutuhan khusus. Silahkan kita play. Bantuin Mama dan Bapak abis itu bantuin Nenek nyuci piring terus abis itu bersih di piring keluar rumah sih sering tapi gak sering banget cuman kayak seringnya tuh kalau ke supermarket belanja-belanja kebutuhan gitu kalau keluar kota di sana kok di luar kota itu Pak biasanya kalau di luar kota itu kadang kalau yang disini aman tapi disananya gak aman kan jadi kita setelahnya kalau kita datang ke rumah orang itu kan biasanya kita membawa misalkan kita datang ke rumah saudara atau gimana ke luar kota terus kita main ke rumah mereka kadang mereka suka bilang kadang mereka menderangnya kalau itu membawa virus jadi kayak kita dari luar ke dalam gitu jadi supaya ketika mereka kita membawa virus dari luar ke dalam masak belajar masak terus membantuin nenek terus jalan-jalan ke depok bikin buku cerita perjalanan 20 tahun jadi gini buat itu saya kan sering main HP aja pak terus saya bantu Mbak Putih masak mama kan nyelur saya gitu gak berkeluar dan saya emang gak pernah berani ke Jakarta karena ada covid tapi saya kan cuma keluar malam ke pulang dunung buat nyari makan beli di warung saya emang gak bersalah karena ada buku gambar yang buat teman aku biasanya kayak gambar hantu bosen banget tiap hari diomelin sama nenek saya terus dibawelin sama nenek saya tapi giliran saya pergi nenek saya papa suka kangen gitu bosen banget aduh cari aktivitas yang gak bikin aku bete kalau aku sih perasaannya sedih terus habis itu kangen gitu sama temen gitu karena jarang ketemu jadi kangen terus habis itu pak jadi jarang kayak istilahnya yang sering banget komunikasi jadi jarang gitu pak karena kan mungkin di rumah mereka kan saling sibuk gitu pak saya kangen banget ke kampus kangen ke kantin kangen candaannya oli candaan dosen yang bikin ketawa terus seharian kangen dong kangennya sih kayak kangen kantin terus jalan-jalan setelah kuliah kangen saya tuh pengennya ke kampus pak soalnya kalau di rumah itu kan tepi belajarnya sendiri walaupun bareng-bareng rame di dalam satu social media tapi cuman kan tepi pak jadi di kamar sendiri jadi terus habis itu dari habis makan siang ke kamar lagi terus dilih lagi kayak gitu pak pengennya rame-rame dalam satu ruangan kelas pak kabara siap pengajar ini kayak mengetahwa pak ini juga mudah ketika aku online biasanya senang tapi bosan diomelin seluruhnya sih nyari tugas terus itu apa ngetik gitu terus kini video dimana kalau gak bisa di WA kalau di KCR belum tau apa kayaknya sih bisa katanya terus ada yang bilang gak bisa kalau online itu kan biasanya kan ada yang bentuknya cepat ada yang bentuknya apa namanya lama gitu jadi kalau kadang kalau misalkan ada yang bisa ditanggepin bisa ditanggepin cepat tapi kalau misalkan ada yang ditanggepinnya lama itu mungkin mesti harus belajar lagi pak kadang ada yang susah kadang ada yang gak kalau buat aku sih kalau gak bosan jadi ya biasa biar seru gitu di rumah ya dengerin lagu narin ya pengennya sih gimana ya kerjasama gak tau deh saya juga mikir ya gimana kalau masih apa kalau kuliahnya masih PCC bosan tunggu PSBBnya selesai dulu pak di Jakarta tunggu PSBBnya dulu baru bisa liburan nah buat teman-teman aku tuh yang di pasang-pasangnya di Jakarta kesehatan kalau kalian sabar ya kalau lagi di tahun ini lagi ada masalah pandemi ini ya kalian sabar aja semoga kalau gak tau semoga koronannya ini cepat selesai dan cepat hilang semangat aja buat yang menjalani PBG semoga kalau yang merasa bosan di rumah atau gimana tenang aja kita doain aja semoga COVID-19 hilang dan kita bisa menemukan obat supaya kita bisa apa namanya istilahnya tidak terkena COVID-19 kita bisa kekumpul-kumpul lagi di dalam situasi kelompos yang ramai dan bersama-sama dan bergembira teman-teman di MPPNC masih masalah bosan di rumah kita doakan aja semoga dan ini cepat selesai dan supaya biar kita bisa bertemu bertemu sama semua yang lain bertemu sama dengan yang lainnya buat teman-teman MPN yang masih bosan di rumah atau merasa sedih jangan khawatir semoga COVID-COVID di seluruh kota seperti kota Meri di Jakarta Bandung dan kota lainnya akan hilang dan mudah-mudahan PSBB akan hilang jadi ketika mau keluar jangan lupa pakai masker dan ikuti peluang-peluang kesehatan jadi tetap sehat dan terus tunggu ya dan sabar sayang pada Tuhan sampai jumpa bye-bye menarik ya itu itu pengalaman yang mereka rasakan ya tidak hanya kemudian teman-teman warga negara berkebutuhan khusus bercerita tentang perasaan mereka tapi upaya mereka untuk menangani nah sekarang saya kembali ke orang tua nih ada Pak Ciwo dan Bapak Harisaki juga ya apa upaya yang Bapak-Bapak lakukan untuk mencegah adanya mungkin kebosanan atau malah perasaan tertekan ya yang dilakukan oleh Bapak sebagai orang tua ya untuk mempertahankan semangat anak supaya mereka bisa terus belajar atau malah juga kemudian tetap optimis ya selama masa pandemi ini ya Pak Ciwo silahkan Pak Ciwo ya apa upaya yang Bapak lakukan supaya anak tidak bosen bagaimana Pak ya kalau saya ini biasanya yang pasti ini ini ya sistem upah jadinya kalau sudah disuruh suka bosen nah ini sistem upah jadinya Pak jadi kalau sehari-hari saya suruh ngepel lama-lama kan bete juga ya bosen gitu berkebun juga gak mau udah bosen akhirnya lama-lama pakai sistem upah Pak jadi kalau nguras kamar mandi nilainya tuh berapa ribu gitu terus kalau apa namanya nyapu berapa ribu artinya seperti itu tapi saya coba gitu ya dengan cara itu ternyata ampuh juga Pak dengan cara-cara kesibukan itu karena dengan sistem upah ini ya saya pikir juga dia kan nantinya juga bekerja kerja juga kan harus memikirkan upah gitu dari setiap pekerjaan yang saya kasih itu itu masing-masing pekerjaan sesuai ada nilainya Pak jadi kalau bersihin sampah berapa rupiah kalau bersihin kamar mandi berapa rupiah nah lama-lama dia pinter Pak dia menunggu nilai yang paling besar nah saya pikir ini udah ngerti masalah ini nih masalah untung rugi nih akhirnya oke saya ambil yang paling mahal saya kasih upaya tapi juga dengan syarat kalau tidak selesai nilainya itu berkurang nilai rupiahnya berkurang gitu wah akhirnya dirajinkan tapi kalau ditambah rajin saya akan tambah nilainya seperti itu akhirnya untuk menghilangkan kebawasan itu Pak Darta saya ya seperti itu saya pakai sistem upah aja kadang-kadang saya juga mikir waduh saya tekor nih lama-lama nih bagaimana supaya saya juga untung gitu kan akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan kantor yang saya hadirkan di rumah yang saya kerja di rumah sebagian saya bagiin ke anak saya ke Rama gitu maka hitung nih berapa halaman ini ada berapa halaman atau kalau saya lagi kesel juga saya bikin nilai yang nilai aja luar biasa dengan uang yang besar saya suruh hitung cicek atau kelewat di depan saya seperti itu Pak akhirnya kan dia harus mencari ngasih kerjaan yang nggak masuk akal ngitung semut atau cicek yang lewat ya tunggu-tunggu gitu kan artinya kalau kamu nggak bisa cari kamu nggak dapat uang seperti itu nah itu itu cara aja Pak untuk menghilangkan kebosanan ya akhirnya saya saya begitu Pak karena sebulan setelah COVID itu saya nyuruh setengah mati Pak tidur kerjaannya tidur stres gitu ya takut gitu tapi lama-lama saya juga bilang gitu kita di lama-lama nggak punya uang loh kalau di rumah terus kita juga mesti kerja tapi di rumah bagaimana supaya di rumah juga bisa bekerja nah saya pikir-pikir juga nggak bisa kalau saya pakai omong-omongan gini yaudah pakai sistem upah aja gitu jadi di rumah saya tuh udah ada tabel Pak tabel yang isinya kalau kamu mau uang yang mana gitu kalau yang gede ya ini nguras bak gitu loh seperti itu atau masak nilainya sekian kira-kira begitu Pak betul ini menarik sekali karena upaya Pak Ciwo untuk tetap menyibukkan putranya adalah dengan kemudian melibatkan dia dalam rutinitas sehari-hari walaupun kemudian ada insentif atau ada reinforcement yang diberikan untuk memberikan motivasi pada anak nah kalau dari Pak Risakti sendiri bagaimana kalau secara khusus tidak ada Pak data karena secara umum aja kalau si Risakti ini memang dia anaknya memang selalu betah di rumah nggak pernah keluar-keluar walaupun keluar hanya ke masjid balik lagi atau sebentar jalan-jalan komplek itu aja jadi nggak ada yang secara khusus kita apa ya arahkan tapi kita pernah ngobrol-ngobrol karena tugas prakteknya salah satunya dia transaksi online sesuai apa studinya di bidang manajemen pemasaran kan harus ada ini apa tugas dari dosennya untuk melakukan transaksi online sudah dilakukan itu udah tiga selama pandemi inilah transaksi dia produknya meriseler madu dan sesuai tawa itu kita bimbing bagaimana caranya kemana dan dia karena memang rajin suka apa ya namanya online chatting selalu searching ada info-info yang hati-hati kadang-kadang ada investasi bodong atau apalah kan dia suka gampang aja mau main kasih apa namanya nomor rekening atau apa data-data silahkan bicara silahkan bicara sebentar Rizaki diperkenalkan Bagaimana kebagian Rizaki Rizaki coba silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam sorry saya lagi makan dikunyah dulu Ishak mau cerita katanya saya pernah mau pengen ikutan binomo tapi Bapak bilang jangan ikut Rizaki nanti nggak mau terkirap baik bagus sekali berarti Bapak Rizaki ini kemudian mengupayakan untuk menghindari kebosanan kejenuhan adalah fokus pada membangun keterampilan atau malah kemudian tugas-tugas perkembangan putranya ya begitu ya untuk meningkatkan kemampuan atau pengertian pemahaman dan sebagainya informasi tentang bagaimana menjual online jadi lebih fokus pada pengembangan ilmu manajemennya bagus sekali sebelum kepada Pak Jamal saya mau tanya dulu Pak Ijal Pak Ijal Pak Ijal sebagai nanti Pak Data Pak Jamal Pak Ijal tadi kemudian ada upaya upaya dari orang tua yang caranya unik-unik ya menerapkan sistem insentif untuk meningkatkan motivasi dari Pak Ijal sendiri selaku pelaku keluarga negara berkebutuhan khusus bagaimana upayanya dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan motivasi supaya tetap juga melakukan rutinitas-rutinitasnya bersama dengan keluarga bagaimana caranya yang selama ini Pak Ijal lakukan paling tidak tetap merangsang pemikiran kreatif teman-teman tetap beraktifitas apa sebetulnya memang hanya medianya saja kan sebetulnya yang berubah gitu biasanya di ruang fisik gitu kita ketemuannya di situ tapi sekarang itu pertemuannya di ruang virtual gitu upaya yang bisa diberikan ke teman-teman adalah merangsang mereka agar tetap tetap berkreatifitas gitu tetap melakukan satu hal yang sangat kreatif misalnya apa fotografi atau pembuatan video atau bahkan audio dan sebagainya nah hal-hal ini yang bisa didorong sebetulnya agar teman-teman bisa tetap bisa tetap beraktifitas artinya aktivitas-aktifitas yang menghasilkan apa yang punya yang punya nilai kreatif seperti itu pada jadi memang apa biasanya teman-teman itu diberi kesadaran bahwa medianya sekarang kita untuk mengaktualkan diri itu ya mungkin ya benar ada yang melakukan ada yang seperti Rizakti contohnya dia tetap apa dia tetap dia tetap pengen eksis gitu dengan dengan software yang ada dan mungkin masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa mendorong mereka untuk berpikir kreatif gitu ada yang apa ada yang bisa mengeksplore dalam bentuk video atau bentuk audio atau bermacam-macam yang bisa membekali mereka nilai tambah iya tetap dan juga ada nilai tambah buat mereka gitu nah intinya sih tetap merangsang lebih ke hal-hal yang kreatif Pak Darta pertanyaan lanjutannya ini sedikit Pak Ijo apakah itu juga semua dikomunikasikan pada orang tua khususnya untuk kemudian mencari platform-platform yang lebih kaya untuk memberikan peluang pada peserta didik khususnya warga negara berkebutuhan khusus untuk tetap bisa belajar dari rumah untuk tetap bisa termotivasi untuk tetap tidak merasa bosan bahkan mungkin kemudian bisa mengatasi kebosanannya betul tentu memang saya mengalami kesulitan juga dalam berkomunikasi selama pandemi ini bagaimana bagaimana mengajak mahasiswa kita untuk berpikir secara kreatif tadi gitu kalau di kelas baiklah mungkin secara pertemuannya kita bisa langsung direct saya bisa langsung direct atau ya apa saja mungkin materinya bisa saya langsung berikan dan langsung ke anak gitu dan untuk saat ini memang kelihatannya memang lebih susah dan butuh sekali butuh sekali bantuan juga dari pihak keluarga atau orang tua untuk menyampaikan kembali apa yang ingin dicapai tadi oleh si dosen gitu jadi ada beberapa orang tua yang asik dan bisa diajak ngobrol untuk oh iya bu ini seperti ini atau bapak ini bisa seperti ini dan bisa menjelaskan kembali ke anaknya karena ada beberapa tipe juga teman-teman kita mahasiswa yang mereka juga tidak tidak terlalu akrab dengan pertemuan secara virtual jadi agak susah untuk menangkap materi-materi saya punya beberapa mahasiswa yang mereka sepertinya sulit untuk berkomunikasi seperti ini nah bagi yang sulit ini terus terang saya membutuhkan sekali bantuan dari orang tua tetapi bagi yang muda mereka terbiasa untuk berkomunikasi dengan berkomunikasi secara digital itu akan langsung saya direct tapi bagi yang susah memang perlu sekali bantuan dari pihak keluarga atau orang tua atau walinya atau saudara-saudaranya itu yang itu yang menarik sekali artinya berbagai upaya pastinya dilakukan oleh Pak Ijar sebagai pendidik begitu ya Pak dengan berbagai macam cara dan ini yang menarik nah sekarang kita lanjut kepada Pak Jamal Pak Jamal pertanyaannya simpel nih Pak Jamal begini bagaimana apakah ada saran untuk membangun rutinitas yang positif pada warga negara berkebutuhan khusus tidak hanya sekedar membangun rutinitas yang positif ya tapi juga bisa mengakomodasikan perasaan-perasaan dan emosi yang mungkin berkembang negatif apalagi selama pandemi kira-kira apa sarannya ini Pak untuk bisa membangun rutinitas yang positif tapi juga bisa kita mendengarkan perasaan-perasaan warga negara berkebutuhan khususus apalagi tadi kita nonton videonya mereka bosan tertekan dan sebagainya ada saran oke begini Pak sebelum saya menyampaikan terkait dengan saran tadi poin yang saya tangkap dari beberapa informasi baik dari mahasiswa dari orang tua sama dari video yang kita lihat ada tiga poin tiga tahapan yang dilewati yang pertama ada tahap yang disebut disrupsi dimana mereka mengalami perubahan pola hidup perubahan rutinitas sehari-hari yang mereka biasa lakukan hilangin kebebasan karena harus hidup di karantina lalu melewati lagi yang disebut tahapan kebingungan dan ketidakpastian itu itu tahap galau Pak tahap dimana mereka agak emosional disitu tahap yang luar biasa jika mereka melewati itu maka akan menemukan tahap yang ketiga tahap penerimaan tahap penerimaan ini dari hasil eksplorasi masing-masing individunya mereka melakukan ada zona nyaman nah itu kan butuh transisi lagi nanti ketika mulai normal lagi karena mereka udah ketemu karena ketika yang disebut tahap dari kebingungan dan ketidakpastian biasanya pola makan tidak teratur pola tidur tidak teratur kehidupan mau gak mau terbawa karena biasanya beraktifitas lelah istirahat di rumah mau gak mau pola hidup pun pola tidur pun terganggu kan gitu Pak nah untuk syarat apa sih yang mereka bisa lakukan nah carilah untuk anak remaja atau dewasa yang berbutuhan khusus gunakanlah produktivitas kalian yang fungsional bermanfaat baik bagi diri kalian maupun bagi orang lain baik yang sifatnya ekonomis maupun yang sifatnya membantu rumah bapak dan ibu gitu aktivitas-aktivitas itu yang bermanfaat jadi tidak lagi mengharapkan bantuan dari pekerja rumah tangga gitu bantu rumah tangga tapi dari kalian sendiri yang bisa melakukan itu yang bisa bermanfaat buat diri kalian maupun orang lain bisa juga melakukan bisnis e-commerce karena di kelas komputer itu kan diajarkan e-commerce Pak bisa berbisnis dengan produk apapun menjadi fasilitator bisa nah untuk seni bisa berkreativitas membuat fisika lagu secara singkat apapun bentuknya nanti di videokan lalu bisa di upload di ke dalam youtube jadi apapun yang bentuknya sifatnya kreativitas bisa direkam dan di upload untuk mempublikasikan karya diri masing-masing sesuai dengan konsentrasinya masing-masing berkesenian ya di dunia kesenian sendiri komputer silahkan kalian bisa mengeksplor hal yang kalian bisa lakukan bisa dipublish jadi bukan berarti buntu ide kita di dalam rumah tapi banyak hal yang bisa kita lakukan itu sih Pak Darta baik baik terima kasih terima kasih gambaran tadi lengkap sekali menurut saya baik dari orang tua Pak Ciwo maupun Pak Rizaki juga dari Pak Ijal dan Pak Jamal sekarang waktunya kita menampilkan sebenarnya realita atau fakta yang sebenarnya apa sih sebenarnya upaya-upaya yang kemudian teman-teman warga negara berkebutuhan khusus sudah lakukan selama situasi pandemi apa yang mereka lakukan di rumah mereka mengisinya dengan apa saja mari kita lihat cuplikannya kebetulan kita sudah mencoba untuk merekam rutinitas yang mereka lakukan dan ini mereka lakukan sendiri mereka rekam sendiri mari kita lihat bersama-sama selamat menikmati assalamualaikum sobat sekarang saya akan melakukan kegiatan di saat saya lagi PSBB pembatasan sosial besar untuk upaya penjagaan covid-19 seperti menyapu yang saya lakukan ini kalau pel saya udah nyapu udah tinggal pel yang belum tapi pelnya sekitar sini aja buang sampah ruang makan buang sampah khususnya ruang tamu ruang makan ruang makan semua satu rumah dan lain-lain sebagainya dan lain-lain ini adalah perilaku positif saya itu membantu orang tua mencuci piring menyiapkan air minum selamat menikmati hai 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 saya mau menceritakan tentang positif di rumah kemarin saya sahur jam empat terus habis itu bikin susu terus habis itu so subuh terus habis itu saya istirahat habis itu bereskan kamar habis itu mandi habis itu jemur habis itu bantu-bantu di rumah terus ngepel nyuci tiring eh sama dah membereskan itu meja lap-lap Hai eh demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menurutnya berkebut di rumah sendiri tidak sulit yang paling penting adalah isi berapa untuk menyerang tanaman dua kali sehari dan berkebut tanah sehingga tiga-tiga berkata di rumah berkata di rumah selamat menikmati selamat menikmati mulai mendekati di penghujung penghujung diskusi kita lewat seminar atau lewat yang namanya serambi inklusi tapi ada pertanyaan penting ini buat semuanya pertanyaan penting itu adalah apa yang sebenarnya menjadi harapan di masa pandemi ini bagi semuanya kita mulai dulu pada Abraham apa Abraham harapanmu mana Abraham Abraham saya harapan saya itu tetap sehat selalu ya tetap sehat selalu dan semoga segera berlalu masa pandemi COVID-19 ini amin terima kasih Abraham kalau dari Caka Caka Yoga apa harapannya nih harapan saya sih kadang saya suka banget apa namanya membuat karya saya terus biasanya kan kadang karena ini karena ada yang saya gambir dari terus saya posting atau saya bikin foto ke Instagram supaya orang bukan hanya anak-anak ABK tapi anak-anak dari lain misalnya yang komunitas supaya menyukai karya saya itu membuat kehidupan saya itu adalah dari dalam saya dari saya untuk membuat karya untuk bukan hanya buat anak-anak ABK tapi semuanya untuk semua baik 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 amin amin ya sekarang dari Pak Ciwo dulu apa harapannya nih Pak di tengah situasi pandemi ini ya silahkan Pak Ciwo mungkin sama mungkin sama kayak Abraham ya moga-moga COVID tepat berlalu dan kita bisa lebih bebas walaupun sekarang kan kondisinya dibilangnya new normal kenyataannya ya tetap normal jalanan jalan penuh terus juga saya berharap dari serambi inklusi ini mudah-mudahan menjadi wadah atau media yang bisa kita saling share untuk kan anak-anak berkebutuhan khusus ini gak bisa dipukul rata sama semua gitu dan saya sangat dengan Pak Jamal tadi saya sangat setuju bahwa ada tingkatan-tingkatan yang akhirnya dari survive harus bagaimana gitu nah itu saya perhatikan garis ya itu saya garis pinggirkan itu bahwa itu memang penting gitu justru orang tua bisa menemani mungkin dengan adanya media ini serambi inklusi ini saya sih berharap ya Pak Ijal juga berharap bahwa bisa menerima terus mengembangkan kita share aja di situ mengkomunikasikan tapi juga nyata gitu ya artinya nyata itu dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kan ada yang unik gitu ya unik-uniknya ini gimana nih kita kumpulin terus harus bagaimana gitu kalau di bidang seni apa kalau di ini apa mungkin kalau kita di rumah aja kan kita gak tau bete mau mikir kemana tapi kalau dengan adanya media ini mungkin oh ternyata ada saluran walaupun kita diem tapi ada gitu loh nah kita saling mengingatkan seperti itu itu aja Pak Darta betul terima kasih Pak Ciwo dan pastinya nanti kita juga akan menampilkan ya tidak hanya bakat-bakat mereka yang unik tapi keseluruhan individualitas mereka nah dari Pak Risakti sendiri bagaimana apa harapannya di tengah situasi pandemi ini silahkan Pak harapan saya sebagai orang tua khususnya dan umumnya pada harapan orang tua orang tua yang lain juga dan umumnya juga masyarakat Indonesia maupun seluruh dunia kita mengharapkan pandemi ini segera berlalu COVID ini segala kembalikan kepada kehidupan yang normal kembali artinya bahwa segala kehidupan di segala sektor ini pengaruhnya memang menyeluruh ekonomi sosial budaya dan lain sebagainya sangat menyeluruh ke berbagai sektor dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini akan mengawali dan memulai daripada kegiatan selanjutnya yaitu semacam komunitas apakah itu untuk alumni atau yang sedang aktif masih belajar ataupun yang akan nanti akan masuk di perguruan negeri Jakarta ini dengan program khususnya ini WNBK yang kita mudah-mudahan akan membuahkan hasil semacam inovasi-inovasi yaitu menyangkut bidang pendidikannya ini sendiri ataupun untuk dunia kehidupannya semacam di kehidupan dunia usaha atau lain sebagainya yang mungkin menyangkut bidang sosial juga karena terus terang kalau untuk masalah warga negara berkebutan khusus ini pasti tidak akan lepas dari kehidupan bersosialisasi yaitu bagaimana cara orang tua atau lingkungan serta para guru dosen-dosen untuk membimbing para mereka-mereka yang berkebutuhan khusus ini menjadi lebih apa bersosialisasinya lebih apa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya dan mudah-mudahan ini akan membentuk suatu wadah juga dimana khususnya warga negara berkebutuhan khusus dengan beberapa pakar mungkin yang bisa dilibatkan sehingga pada suatu waktu kita bisa saling sharing apakah itu dalam bentuk media sosial entah itu whatsapp facebook atau apa kita bikin komunitasnya tersendiri demikian demikian mungkin pak darta pak ajamal pak ijal yang bisa terima kasih pak rizaki semoga harapannya bisa kita wujudkan bersama karena ini bukan kerja sendiri tetapi kerja bersama dari pak ijal sendiri nanti pak jamal terakhir apa harapannya sebagai seorang pendidik terima kasih pak darta terima kasih juga sebelumnya untuk serambi inklusi baik sebetulnya kalau konteksnya dengan pandemi ini saya jujur sekali sebetulnya berharap tetap yang terutama itu adalah komunikasi itu yang saya rasa perlu kita 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 bangun bersama ke depannya baik antara antara apa para pendidik maupun orang tua atau siapapun komunikasi saya rasa penting sekali di situ mungkin dengan wadah seperti ini ini baik ya ada pertemuan jadi banyak hal yang bisa kita sharing dan tentu banyak hal yang bisa kita mulai bersama untuk meraih sesuatu yang kita kita harapkan ke depannya saya pikir memang perlu perbanyak ruang-ruang seperti ini untuk kita berkomunikasi kita akan tahu banyak hal dari perspektif orang tua atau dari perspektif anak kita akan tahu juga perspektif dosen bahwa pandemi ini ternyata memberi pengaruh benar tadi seperti Bapak Rizati bilang hampir semua aspek terdampak kita semua terdampak saya sendiri juga tidak bisa menerapkan pola-pola yang umum seperti yang saya lakukan sebelum pandemi mau tidak mau ada satu yang dimodifikasi tentu modifikasi ini saya butuh sekali informasi-informasi dari berbagai tahap jadi ada penyesuaian lagi ada penyesuaian ulang harapan saya kedepannya seperti itu jadi pererat komunikasinya pererat komunikasi lalu kita bersama-sama kedepan bisa membuat sesuatu mungkin hal-hal yang lebih konkret yang saya juga berharap seperti itu ada hal atau langkah-langkah yang lebih konkret kedepan kira-kira seperti apa terima kasih Pak Darta mungkin dari saya itu saja terima kasih juga untuk Serambi Inklusi telah mempertemukan baik-baik terima kasih sekarang ke Pak Jamal Pak Jamal apa harapannya silahkan Pak Jamal harapan saya terima kasih Pak Darta atas waktunya salam kepada semua Serambi Inklusi dan sungguh menarik ini dan sungguh indah ini saya berharap memang ini bukan hanya saat ini mudah-mudahan program ini berkelanjutan karena gini harapan saya ini kita kerja-kerja tim jadi hebatnya harapan dari hebatnya seorang siswa dengan warga dan warga khusus itu berubah bukan dari satu orang tapi dari tim gitu dari kita bersama harus saling berkolaborasi ketika tim itu kuat nanti akan mempengaruhi ke peserta didik jadi harapan saya pribadi mudah-mudahan menjadi hal sebuah inovasi dibalik mungkin wabah ini menjadi titik manfaat buat kita bersama jadi jangan selalu pesimis tapi harus selalu optimis ada hal lain dibalik ini kita kurang tidak tahu tapi ada sesuatu yang mungkin ini menjadi satu pemicu untuk kita bisa bersatu dan bersama selalu segala sesuatu pasti ada solusi ketika itu bisa dilakukan bersama saya berharap selama inklusi ini harus tetap selalu eksis dan berkembang itu sih Pak Darta baik terima kasih Pak Jamal saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya Abraham terima kasih Abraham Abraham ya terima kasih sama-sama Pak kemudian Pak Rizakti Pak Ijal dan Pak Jamal sekali lagi terima kasih dan terima kasih sebagai penutup yang singkat pandemi ini berdampak bagi semuanya tidak terkecuali bagi warga negara berkebutuhan khusus bersama keluarganya dan dampak itu akan sangat berbeda bagi satu individu dengan individu lainnya karena berbagai macam faktor faktor itu bisa macam-macam seperti yang tadi disampaikan oleh keluarga nah harapan kita semua jelas bahwa di tengah situasi pandemi ini kita tidak terpuruk tapi kita tetap bisa membangun yang namanya semangat motivasi bahkan secara positif bisa mengisi dengan rutinitas dan kegiatan yang produktif tetapi sekaligus juga kita bisa mengekspresikan perasaan kita secara sehat jadi terima kasih sekali lagi sampai jumpa di acara diskusi atau tema diskusi kita di selambi inklusi yang lain dan kita akan fokus di pertemuan selanjutnya mungkin dua minggu ke depan kita akan sharingkan tentang cerita-cerita dari mereka yaitu warga negara berkebutuhan khusus mengenai mereka tentang mereka kita akan tunggu waktunya sekali lagi terima kasih untuk Abraham kemudian Chaka Pak ya Pak terima kasih terima kasih selamat malam terima kasih